Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Star Friends berjumpa kembali dengan saya Kiki PD di channel Starfarm TV Channelnya para petani dan petanak muda Indonesia Nah Star Friends kali ini saya akan mengecek domba yang baru melahirkan Nah jadi kemarin ada domba yang baru melahirkan Dan saya sekarang mau ngecek sekalian mereview anakannya Seberapa gemesnya Mau tau keseruannya tetap tonton video ini dan jangan skip iklannya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share ke media sosial Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasi Agar teman-teman semua bisa tetap update konten-konten yang kami upload Seputar pertanian, peternakan, agrowisata, satwa, dan lain sebagainya Oke, ayo ikutin saya terus Nah ini Star Friends Ini dia anak domba yang baru melahirkan Nah ini indukannya Eh ini nih Ini indukannya Jadi yang baru lahiran kemarin ini nih Yang kecil ini Nah ini yang baru lahiran kemarin Untuk indukannya Untuk indukannya yang ini yang putih Dan ini berjenis kelamin Jantan teman-teman Dan ini masih ngegantung ya tali ari-arinya Lucu banget Dan dia lincah juga Padahal baru kemarin lahir nih Masih bersih Gulnya juga masih rapih Dan ini indukannya Yang udah masih Pengen ke induknya Silahkan Untuk yang satu lagi Itu yang lagi nyusu Dia udah sekitar 3-4 hari Teman-teman Saya juga mau ngecek Nah untuk yang ini Yang usianya 3-4 hari Dia berjenis kelamin betina Jadi dia tidak punya biji ya Dan ini juga sama Tari tali ari-arinya belum putus Masih ada Untuk yang ini berjenis kelamin betina Silahkan Nah Star Friends Untuk di PT Peternak Muda Indonesia Atau yang Lebih dikenal dengan Star Farm Di sini juga kami Berternak domba Dan selain peternakan domba Kami juga ada peternakan sapi Tapi lebih tepatnya itu Dari induk perusahaan Nah untuk di anak perusahaannya Ini ada peternakan domba Untuk induk perusahaannya sendiri Itu namanya Bintang Tani Madani Nah sekarang saya mau kasih lihat juga Domba Yang usianya Satu bulan setengah Ini nih Yang warnanya kayak Sapi Apa Sapi perah Warnanya hitam putih Dia itu usianya Kurang lebih Satu bulan setengah Dan ukurnya juga Udah besar ya Udah dua kali lipatnya Dari yang ini Yang baru lahir Jadi domba-domba Di sini memang Dilepas liarkan Tapi memakai pagar juga Agar dia tidak Keluar Makanya domba-dombanya Pada sehat Dan lincah juga Soalnya dia Berlarian kesana kemari Teman-teman Dia Nangis-nangis Pengen keinduknya Saya masih gemes Pengen Megang lagi Karena lucu banget Teman-teman Ayo mau kemana Ayo Dia memanggil-manggil Induknya Sini sini Gak apa-apa Suaranya juga Masih kecil Kayak suara bayi Dan dia pipis Dia memanggil-manggil Induknya Sini sini Ini juga warnanya Lucu ya Hitam putih Seperti sapi Cuman Dominannya warna putih Biarkan dia Mencari induknya Ayo Kira-kira tahu gak Induknya yang mana Jadi Untuk Domba-domba ini Khususnya untuk Yang udah Anakan Dia mempunyai Instinct Dan meskipun Disini ada beberapa Domba Tetapi Tidak tertukar Ini juga kan Ukuran Dombanya Masih pada kecil ya Tapi dia tahu Kemana dia harus Menyusui Teman-teman Indukannya Ini yang baru Kemarin lahir Dia seperti Memakai Lipstick hitam Tuh Bibirnya warna hitam Lucu Lucu Masya Allah Ini domba jantan Sehat Teman-teman Dia lincah Beda dengan Kucing Atau Misalkan Anjing Jadi Meskipun Anak domba ini Disentuh oleh manusia Indukannya masih Akan menyusui Kalau kucing kan Biasanya Ketika kita pegang Langsung Anaknya itu dibuang Tidak mau disusui lagi Teman-teman Sudah cukup Disana Lari Nah disemperin Langsung sama Induknya Dia langsung Mengenalinya Tuh langsung Nyusu Nah oke Segitu aja dulu Starfriend Terima kasih Udah Mengikuti Video ini Udah mengikuti Perjalanan saya Nereview Anakan kambing Yang baru lahir Dan Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax